Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara menghapus iklan video yang menutupi layar dan muncul secara tiba-tiba di HP Android oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya nah kali ini aku akan share tentang bagaimana cara menghapus iklan yang berbentuk video dan menutupi hampir seluruh layar HP kita ya dan itu bisa muncul pada saat kita melakukan aktivitas apapun ya bahkan pada saat HP nya didiamin pun itu iklan bisa muncul sendiri ya jadi iklan itu berbentuk video biasanya itu pada saat kita online ya kalau sebelumnya aku pernah membuat video tentang cara menghapus iklan tetapi itu mungkin iklannya berbeda dengan iklan yang ada di HP kita saat ini ya nah itu sepertinya kayak sejenis virus ya mungkin bisa disebut virus iklan ya tetapi itu memang biasanya itu bisa masuk HP kita itu karena kita pernah mendownload sesuatu baik itu dalam bentuk file apk ataupun apk modifikasi yang kita download dari browser terkrom maupun browser lainnya ya nah contohnya ini teman-teman ya jadi beberapa hari lalu aku mencoba mendownload aplikasi modifikasi ya atau biasa disebut apk mod itu ternyata pada saat didownload itu bukan apk mod nya saja yang terdownload ada satu file yang ikut terdownload nah ini contohnya nih file nya ya nah pada saat di install dia juga ikut terinstall akhirnya setelah file ini terinstall secara tidak kita ketahui ya itu tiba-tiba bisa muncul sendiri iklan yang menutupi hampir seluruh layar HP kita ya mau itu kita sedang WA sedang main game ataupun HP nya sedang tidak digunakan sekalipun itu iklan bisa muncul sendiri dan sangat mengganggu ya teman-teman ya nah kali ini aku mau coba share cara mengatasi hal ini ya atau cara menghapus virus iklan yang mengganggu di HP kita ini ya oke sebelum menuju ke cara menghapusnya untuk teman-teman yang baru ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa di tekan tombol loncengnya ya nah jadi caranya begini teman-teman ya pertama kita harus ke setting atau pengaturan ya nah disini di tekan tombol disini ke arah pengaturan lalu kita cari scroll ke bawah itu ke manajemen aplikasi dari manajemen aplikasi kita cari daftar aplikasi ya nah ini biasanya di paling atas daftar aplikasi ini kemudian kita cari file yang mencurigakan ya atau aplikasi yang mencurigakan ya nah tetapi karena pembuat dari aplikasi ini juga lumayan apa ya lumayan canggih ya jadi dia membuat aplikasi itu tanpa nama dan tanpa icon nah kalau kita perhatikan ini kan semua dari aplikasi yang ada di HP kita ini ada iconnya dan ada nama dari aplikasinya ya nah kalau kita perhatikan di paling atas nih ini teman-teman ya kalau teman-teman lihat ya jadi di paling atas ini ada aplikasi yang tidak ada iconnya dan tidak ada namanya nah inilah disinilah tempat dia menaruh aplikasinya ya jadi kalau biasanya kan ada nama dan ada iconnya nah jadi ini dia yang tadi kita install yang bisa mendownload iklan yang ada di HP kita oke kita buka coba ya aplikasinya apa sih tuh jadi dia nggak ada namanya ya teman-teman ya tuh kalau kita lihat dia nggak ada namanya kemudian nah dia bisa menampilkan di atas aplikasi lain ya sehingga dia bisa menampilkan iklan ya di HP kita oke nah cara menghapusnya sangat mudah ya kita ke penyimpanan dan casey dari aplikasi ini kemudian dari sini kita hapus penyimpanan dulu ya lalu kita tekan OK setelah itu kita back dulu dan kita copot pemasangannya oke uninstall oke ya nah jadi sudah tidak ada lagi aplikasi yang tidak ada icon dan tanpa nama ya nah jadi kalau teman-teman suatu saat menemukan lagi kejadian seperti ini silahkan dicari dari pengaturan lalu ke manajemen aplikasi dan daftar aplikasi cari aplikasi yang iconnya itu tidak ada dan namanya pun tidak ada nah itu bisa dipastikan itu adalah virus iklan ya sebab semua aplikasi itu memiliki icon dan memiliki nama ya jadi kita nggak perlu khawatir salah karena walaupun punya sistem sekalipun dia ada namanya dan ada iconnya ini contoh ya tampilkan sistem untuk aplikasi milik sistem dari HP itu ada iconnya ya nih ada iconnya dan ada namanya jadi kita nggak akan salah karena yang kita hapus tadi adalah aplikasi yang tanpa icon dan tanpa nama jadi kita nggak perlu khawatir ya karena untuk aplikasi sistem sendiri itu memiliki icon dan memiliki nama meskipun iconnya itu mungkin agak berbeda dengan icon aplikasi yang kita install sendiri ya teman-teman ya nah seperti ini ya lalu aku akan mencoba memberikan tips untuk teman-teman untuk menghindari dari file atau aplikasi yang tidak kita kehendaki ya terutama untuk kita yang suka download aplikasi mod itu pada saat kita download itu kita perhatikan ada berapa file yang ikut terdownload nah kemudian kalau dia mendadak tiba-tiba muncul minta di install itu kita batalkan dulu ya jangan sampai dia minta install langsung kita install padahal itu adalah file virus atau virus iklan ya nah jadi setelah kita download kita lihat dulu ada berapa aplikasi yang terdownload nah jadi contohnya ini ya pada saat kita setelah download itu kita lihat ya ada file apa aja ya nah misalkan ini adalah file yang hendak kita install jadi ini saja yang di install sedangkan file yang gak jelas namanya itu tidak perlu di install ya teman-teman ya kalau perlu malah dihapus aja ya supaya aman dan kita tidak terkena virus iklan oke cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati